Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel ini dan video kali ini kita akan membuat softener laundry premium hanya menggunakan 3 bahan yang pertama adalah tetranil air dan biang parfum dan ini adalah contohnya pembuatannya sekitar 9 bulan yang lalu ini hanya menggunakan 3 bahan saja tentunya racikan ini sudah saya gunakan di laundry saya sendiri kita lanjut cara pembuatannya namun sebelumnya subscribe dulu dan jangan lupa sodok juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini yang pertama kita gunakan adalah tetranil 100 gram air panas untuk melebur tetranilnya dan kemudian ini sama ini air dingin ini air panasnya dan kemudian adalah parfum water based micro capsule aromanya dijamin menempel dan dijamin awet cara pembuatannya simak terus videonya pertama tetranil kita masukkan ke wadah ini dan kemudian kita tambahkan air panas secukupnya saja untuk melebur tetranil ini kemudian kita aduk nah karena sudah mengental seperti ini nge-gel seperti ini kita tambahkan air panasnya lagi sekarang kita mix perlahan-lahan dengan air dingin cara pembuatannya simple, cepat, padat, dan jelas kenapa tidak menggunakan HSE sebagai pengentalnya ternyata HSE tidak bisa bertahan lama di eksperimen saya di video pertama saya softener yang berbahan tetranil ini kemudian dikentalkan dengan menggunakan HSE ternyata dalam kurang lebih satu tahun cairannya agak misah dan jangankan itu waktu itu pernah di laundry saya ada yang menaruh menitip yang namanya softener sudah berizin edar dan bahkan sudah bermerek dalam jangka waktu satu bulan saja ternyata cairannya terpisah di bawahnya ada endapan dan terbagi dua bawahnya bening dan atasnya keruh dan ini saya sudah buktikan eksperimen beberapa bulan yang lalu masih stabil kental dan aromanya masih sangat kuat ini baru dua bahannya air dan tetranil biaya produksi untuk formula ini sekitar 13 ribuan sudah termasuk botol yang seperti ini kemudian kita tambahkan parfum mikrokapsul ini oke kita akan coba aroma sakura ini adalah mikrokapsul parfum kita tambahkan 20 mili tuangkan ke sini kita tuangkan ke adonan tetranil ini kita kasih air dikit ini pun masih ada masih bisa dibersihkan lagi menggunakan air kita aduk dulu kawan-kawan bisa tambahkan pewarna ini adalah opsional saja boleh tidak dan boleh juga ditambahkan hanya untuk mempercantik tampilannya sekarang kita masukkan di botol ini oke guys softener kita sudah jadi sama seperti ini sama seperti ini hanya warna saja yang membedakan aromanya pasti nempel karena menggunakan parfum water-based mikrokapsul saran saya kalau kawan-kawan membuat softener ini airnya didinginkan dulu baru ditambahkan biang parfum ya jadi sampai disini aja video kita cara pembuatan softener laundry premium hanya dengan tiga bahan saja sampai jumpa kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati